Saya melanjutkan pembacaan pertanyaan yang saya buat di debat capres kelima pemilu 2024 Pertanyaan ini tidak keluar di televisi karena memang jatah cuma ada satu Udah ada sekian banyak pertanyaan di bidang IT Saya akan coba bacakan disini Badai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK di perusahaan retisan startup di Indonesia terus berlanjut Ruangguru PHK sekitar ratusan karyawan di November 2022 Ajai Pempa K67 Karwa, Tengah Karyawan 2022 Sirklo Pempa K8 Karyawan, November 2022 PHK bahkan juga terjadi di perusahaan-perusahaan selevel Dekakron Seperti Shopee, Gojek, Gojek, Tokopedia PHK nya lumayan dasyat Shopee PHK 2 kali September 22 3 persen November 22 10 persen PHK November 22 goto mem-PHK 1300 karyawan padahal estimasi Kementerian Nangker Indonesia tahun 2025 Indonesia butuh 1,5 juta pekerja bidang IT melalui kebutuhan 2022 yang 1,2 nah ini ada yang mismatch ada yang gak cocok kali ya antara estimasi Nangker sama kondisinya ternyata PHK harusnya kan kalau baik itu keutuhan tenaga kerjanya malah bolong gitu ternyata banyak PHK tapi ini kita ngeliatnya kalau data realnya sebenarnya bisa macam-macam akibatnya bukan akibatnya sebabnya apakah kondisi ekonominya yang tidak baik atau perusahaan-perusahaan ini salah strategi atau perusahaan-perusahaan ini ada dosa apa gak tahu soalnya dengar-dengar ada yang ada dosa waktu itu bisa juga karena mereka pecah gitu pecah bikin perusahaan lain atau apa gitu terus karyawannya pindah ke perusahaan yang baru dan itu biasa terjadi kayak gitu nah ini perlu di analisa lebih dalam sih kenapa sampai seperti itu mudah-mudahan kalau dua saya sih karena pecah banyak pecahnya sih karena pecah terus ada perusahaan-perusahaan kecil-kecil baru yang tumbuh nah ini malah butuh karyawan tambahan sih sebenarnya jadi ada PHK kemudian ada yang masuk juga gak tahu deh nah tapi dengan kondisi ini apa langkah yang perlu dilakukan oleh memenangkan PHK massal di perusahaan-perusahaan startup sehingga ekonomi digital Indonesia boleh kembali kira-kira kalimatnya kayak gitu sih cuman ini agak agak streaky kita harus tahu sebab benarnya tapi dalam pertanyaan sepertinya agak susah sih ngasih tahu kalau udah sebab benar kan udah kayak buku hasil studi dan dijawab dalam satu menit susah juga sih sebenarnya tapi kira-kira ini yang menjadi salah satu pertanyaan di bidang tenaga kerja lagi sih masalah PHK ya mudah-mudahan ini gak terjadi terlalu parah mudah-mudahan karena ini ya ada 3-10% 2% lah ini masih sebagai besar masih bisa kerja Alhamdulillah jadi anda yang masih dapat kerjaan masih Alhamdulillah kalau yang PHK mudah-mudahan diberikan tempat yang lebih baik lagi lah di tempat barunya demikian saya bacakan satu lagi pertanyaan tentang PHK di bidang IT terima kasih terima kasih